Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pagi yang sangat cerah ini Yang bertepatan pada hari Ashura Hari yang sangat penuh dengan keberkahan Saya sedang berada di lantai ketiga Di pembangunan Pondok Pusantrenur Sola Yang insyaallah ini lokasi Akan kita jadikan untuk tempat jemuran Dan tempat cuci baju Kemudian Ini akan kami jadikan untuk kobong Tempat tidurnya santri Yang ukurannya sekitar 11 ke 6 meter Ini lantai, lantai ketiga Teras lantai ketiga Kemudian Ini tangga turun Sebelumnya ini merupakan Kami akan jadikan sebagai tempat tidur tamu Jadi kalau ada tamu yang Datang ke Pondok Pusantrenur Sola Kita akan sediakan tempat tidurnya di lantai ketiga Nah ini pemandangannya luar biasa Haji pemandangannya Pemandangan di waktu pagi Ini bangunan yang akan dialokasikan untuk Apa namanya Kubah Untuk dudukan kubah Ada dua kita akan Ada sama Allah yang menitipkan kubah Dua kubah disini Masya Allah Ini dudukannya Ini satu lagi Kita akan turun Sekarang turun Turun Sebanyak PRnya Lantai tiga Masya Allah Ini turun Belum dikasih anak tangga Anak tangganya baru dikasih sama papan Anak tangganya masih papan Kita menuju ke lantai kedua Lantai kedua Masya Allah Ada pun Tempat yang akan dikhususkan di lantai dua ini Adalah tempat tidur santri Ini satu ruangan Ruangan ini Yang kurang lebih 12 meter ke 6 Yang satunya lagi Ini ruangan ini Ukurannya 11 ke 6 Sama untuk kamar santri Dan di sebelah sana Di sebelah sana Di pojok sana Ada ukuran 4 ke 4 Sama untuk Kamar mandi Sama untuk kamar santri Dan ada kamar mandi Di belakangnya Lantainya besar pada dapur Langsung Kan turun lagi Lantai satu Lantainya belum dirapikan Lantai satu ini Sudah hampir finish Karena masih ada Pengerjaan lantai kedua Lantai dan lantai ketiga Jadi Posisinya masih Kotor terus Ini lantai pertama Ini aula Yang akan diperuntukkan Untuk belajar Mengajar Atau yang Insya Allah Kedepannya Majlis Ta'alim Siril Mustafa Ini ruangan multimedia Buat pengeditan video Kemudian Siar dakwah melalui media sosial Belakangnya Belakangnya ada kamar mandi Tiga Sudah beres semua Kamar mandinya Tinggal pakai Itu satu ruangan lagi Untuk kantor Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton